Intro Kenapa nak? Kok diem banget? Aku Lagi kepikiran aja kak sama omongan temen-temen aku di kantor Masa mereka bilang kalo Pak Yuda suka sama aku? Kok mereka bisa bilang kayak begitu? Ya karena Mereka liat kalo sikap Pak Yuda ke aku Sama ke karyawan yang lainnya tuh beda Kalo ke aku tuh kayak jauh lebih perhatian Tapi menurut kamu gimana? Ya mungkin bener juga sih kak Soalnya sikapnya Pak Yuda ke aku sama ke yang lainnya tuh beda Misalkan kayak hari ini nih contohnya Tadi kan Pak Yuda mau nganterin aku pulang Ya untung kakak udah keburu dateng Kenapa Pak Yuda jadi kayak deketin Nadia ya? Apa jangan-jangan dulunya Pak Yuda kenal sama dia? Kau Ilham Kau Ilham Kau Ilham Buka pintunya kak Kau Ilham Kau Ilham Indah Kenapa Manggil kak Ilham Manggil kak Ilham Indah manggil-manggil kak Ilham Tapi kak Ilham ngenyaut-nyaut Tapi kayaknya kak Ilham masih marah kak Indah Emang kenapa kak Ilham marah lagi? Kau Ilham Pengen cari ibu sendirian Kau Ilham gak mau nungguin bapak Karena kak Ilham takut bapak gak ngijinin Indah dan kak Ilham buat cari ibu Indah bilang Kita nungguin bapak aja Kak Ilham kira Indah belain bapak Jadinya kak Ilham marah sama Indah Padahal Indah cuma gak mau kak Ilham nekat buat cari ibu sendirian Benar Indah ngomong begitu sama kak Ilham Mungkin kak Ilham lagi sendirian merenung di kamar Ya Merenung dia Merenung emang apa Pi? Dia pengen sendiri aja sambil mikir Di kamar makanya Indah jangan ganggu Ya Iya Peh Tapi si Ilham benar juga sih Kalo dia nungguin Dani nyariin Mira yang ada dia kagak bakalan jalan-jalan Kagak mungkin si Dani biarin anak-anaknya ketemu sama Mira Ya Ini sih Pak Raffi Ya Nina Pak Raffi ini poster yang bapak minta Oh mana? Saya liat Ini bagus Makasih Nina Sekarang tolong kamu suruh kuru di kantor untuk sebar dan tempel ini di jalanan Ya Baik Pak Saya permisi Ya Bismillahirrahmanirrahim Dengan redo Allah Aku yakin Aku pasti akan bisa menemukan kamu sayang Ya Kamu benar? Ambil Anak yang adit kan? Hmm Anak siapa ya? Eh Eh Risa Kamu bilang sama semua orang Kalo itu anak-anak yang adit kan Makanya sih dan percayaan kamu itu ditunda Bener kan? Gak usah panik gitu dong mas Biasa aja kali ngomongnya Ya udah Kalo gitu sekarang Aku anterin pulang ke rumahnya Radit Setelah itu kamu jangan gangguin aku lagi Aku udah gak mau berurusan sama kamu Eh ayo Kamu gitu sih Pokoknya sebelum aku bisa balikin sama mas Radit Dan hidup bahagia sama mas Radit Kamu gak bisa jauh-jauh dari aku Ya minimal aku bisa dapetin semuanya lah dari mas Radit Aku mau kamu banduin aku Terima kasih Terima kasih.